Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan kalau pemerintah tidak menyukai impor beras. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Wanasari, Kejabatan Bango II, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Kena tidak begitu, Jokowi menyebut ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan pemerintah harus mengimpor beras. Tujuannya adalah demi mengamankan cadangan pagan. Pertanian yang semakin baik produksinya dan kita harapkan akan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara kita, Indonesia. Tentu saja kita juga ingin swasembada. Pemerintah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Tetapi karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang. Sehingga perlu tambahan untuk cadangan. Tetapi kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insyaallah nanti juga sampai akhir tahun, kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor.